Belakang ada banyak yang menyebutkan teflon ini beresiko untuk kesehatan karena meningkatkan potensi kanker. Nah, itu yang disebutkan sama Carol mitos atau fakta kira-kira ya. Kita lihat yuk berikut ini informasinya. Lapisan teflon yang terkelupas disebut-sebut bisa menimbulkan kanker. Lantaran pemanasan terus-menerus menghasilkan zat karsinogen. Pendapat ini awal dikemukakan oleh toksikologis US Environment Protection Agency alias EPA. untuk penggunaan perfluoro-octanoic acid atau PVOA sebagai telapis teflon. Sejumlah produsen teflon pun akhirnya menarik produk mereka dari pasaran. Namun, setahun berselang, EPA nyatakan bahwa penelitian mereka belum komprehensif. Pernyataan tersebut akhirnya dirilis di situs resmi mereka. Dan yang dianggap berbahayanya adalah PVOA-nya guys, bukan teflonnya. Teflon disebut juga sebagai lapisan anti lengket. Makanan apapun yang diproses di atasnya, dijamin tidak akan menempel pada wajar. Tapi meski anti lengket, bukan berarti tidak perlu lagi menggunakan minyak goreng saat memasak lho. Minyak tetap diperlukan, hanya saja penggunaannya sangat sedikit. Fakta selanjutnya, lapisan anti lengket teflon perlu perawatan yang tepat nih guys. Hindari nih penggunaan spatula logam hingga serat pembersih yang kasar. Agar permukaan teflonnya tak tergores atau terkelompas. Sebagai alternatif, gunakan spatula kayu yang permukannya tumpul untuk membolak-balikan makanan yang digoreng. Perawatan yang tepat akan memperbanjang masa pakai teflon.